Polisi tangkap pelaku penganiayaan terhadap mantan Ketua KAYE di Bandung, Jawa Barat. Motif penganiayaan lantaran pelaku kepergok saat hendak mencuri di rumah korban. Penyidik Satres Krim Polresta Bandung, Jawa Barat menangkap pelaku penganiayaan Jaja Ahmad Jayus, Ketua Komisi Yudisial 2018 hingga 2020, dan putrinya. Aditya ditangkap di kawasan Mekarwangi setelah sebelumnya sempat pulang ke rumah untuk mengganti baju yang berlumuran darah korban. Motif penganiayaan karena pelaku tempergok saat akan melakukan pencurian. Pelaku masuk ke rumah korban sesaat setelah Jaja membuka pintu gerbang rumahnya. Namun pelaku panik saat putri Jaja Tami memergokinya di dalam rumah, hingga pelaku menganiaya anak dan bapak itu menggunakan senjata tajam. Pelaku pun kabur tanpa mengambil barang berharga milik korban. Menurut pelaku, dirinya nekat melakukan percobaan pencurian karena terlilit utang. Polisi juga menyita sepeda motor serta senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Putrinya dulu atau bapak itu? Putrinya dulu. Putrinya dulu. Yang mau bacok apa yang janya kena? Yang kepalanya tadi. Tapi kamu niatnya niat matiin? Niat dibunuh? Ya disitu udah, ini pas begitu saya denger si papanya di tangan turun, disitu langsung saya merasa susi, wah saya disini udah ketahuan gitu. Habis itu udah gak sadar. Pokoknya, mereka rasa saya ketahuan gitu. Jadi saya penyerang. Terus yang bapaknya 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 bagi napanya? Bapaknya yang pertama pas menjalankan kepalanya itu dia di kursang bapaknya lah perlawanan kak lah. Ayo yuk. Buka, buka, buka. Yang bersangkutan pertama sudah menggadaikan handphonenya untuk bayar hutang. Masih kurang, yang bersangkutan menggadaikan kembali handphonenya milik keponakannya. Tanpa diketahui oleh keponakannya. Dapatlah 3 juta setengah. 3 juta setengah untuk bayar masih kurang. Nah, niatnya adalah melakukan pencurian untuk membayar hutang dan membayar gadainya tadi supaya handphonenya bisa langsung dikembalikan kepada keponakannya supaya keponakannya tidak tahu kalau sempat digadaikan kepada orang lain untuk membayar hutangnya. Selasa sore, Jaja Ahmad Jayus dan putrinya dianiaya di depan rumahnya di Komplek Geria Bandung Asri II, Kecamatan Bojong Soang. Mantan ketua Komisi Yudisial itu mengalami luka bacok pada bagian kepala, tangan, leher, serta pundak. Sementara putrinya mengalami luka di kepala. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit swasta di Bandung.